Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Saber E36 Dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi hari ini gue mau kasih tau kalian Apa aja update yang sudah terjadi di Kenjo Alias Kenjo itu adalah mobil gue Dimana buildnya yaitu exterior yang kita bahas hari ini Dan tentunya buat kalian yang mau tau juga Sedikitnya ada rombakan-rombakan apa sih secara internal engine ini mobil Mungkin ada di vlog sebelumnya Jadi untuk sekarang gue mau update apa yang sudah terjadi Dan Team Earth lakukan terhadap Kenjo Langsung aja kita lihat Oke, sebelum dilanjut Gue kasih tau ke kalian guys Ada satu mungkin Ini menurut kita sebuah kebanggaan dan proud dan pride juga kita dari Cirebon Nanti gue akan jelasin di dekat-dekat penghujung akhir video vlog kita hari ini So stay tune terus, jangan skip-skip Dan tentunya guys gue kasih tau kalian ini gue hari ini pake baju dari Earth Industry Dimana ini Earth Season 2 guys Yang bahannya tuh enak banget dan tentunya Gue pake daily, gue pake riding, motor, gue pake di segala medan, apapun Gue tetep pake kaos ini dan nyaman banget Dan gue udah tes langsung ke badan gue sendiri Oke So stay tune aja Jadi kalian yang buat kepo-kepo mau liat merchandise koleksian kita Boleh at earth.industry Jadi sebelum kehabisan Karena stok kita udah tambah hari, tambah menipis terus Kalian boleh langsung cek aja di Earth Industry ya guys So langsung aja nih Kita liat langsung wilayah depannya guys Ayo sini Jadi kalo untuk wilayah depan Seperti yang sebelumnya Mungkin gue juga udah kasih tau kalian guys Ini gue kasih Bumper tuning by Saber ya Alias Saber E36 Dimana bagian-bagian tersebut Terbagi dari Bumper depan Lipsnya Side skirt Dan Bumper belakang guys Dan tentunya kalo untuk menambah aksen-aksen detail guys Ini gue kasih Toe hook Alias ini dari subbelt guys Jadi kalian pasti tau Anak-anak racing Ini gunanya untuk apa Jadi kalo mobil ada eksiden di area balap Atau dimana Kalian bisa menderek mobil kalian lewat ini Jadi ini mobil Sejujur-jujurnya juga Gue mau kasih tau ke kalian Gue akan upgrade lagi guys Upgrade seperti apa So stay tune aja Buat kalian yang juga belum subscribe channel kita Kalian boleh subscribe Atau onsep ya Karena Subscribe dari kalian itu sangat membantu Perkembangan Vlog dan bengkel kita disini So stay tune juga Tolong bantu kita disini guys ya Gue tunggu supportnya Oke lanjut lagi Kalo untuk dari eksterior Ini Spion M3 guys Dimana spion ini udah kita Karbon Dan tentunya Part-part lain pendukungnya Yaitu body list M3 Dan Banyak banget part M3 Sampai dengan internal engine nya juga Ini udah M3 guys Jadi bener-bener siluman M3 Yang tergarap 90% up Menyerupai M3 4 door What? Dengan tuning body kit saber Yang tadi gue udah ngomong ke kalian Oke Ini juga side skirt guys Ini side skirtnya Bentuknya seperti ini Ditambah lagi Ini yang paling mencirikaskan Dan membedakan dengan Tuning-tuning BMW lain di dunia E36 Ini bumper saber yang sudah Terpasang seperti ini Dengan center muffler Ini kebeneran bukan Earth Twin muffler ya guys Gue pake zebring Kenapa? Karena gue tuning engine ini Udah full M3 Dan tentunya Kenalpot ini Sudah tertuning Secara mesinnya Jadi gue gak mau rubah-rubah dulu Untuk sementara ini Tapi mudah-mudahan Kedepannya gue bisa upgrade lagi Karena ini Stock M3 Dengan 280 horsepower ya Alias stock Oh my god Dan kemarin tentunya Gue Mencoba mobil ini Alias gue kasih tau kalian Di Cirebon Sudah ada BMCCI Alias klub BMW Car Club Indonesia Itu BMCCI Udah rilis Di Cirebon Udah born So gue ucapin Happy birthday ya Buat BMCCI Cirebon Karena sudah lahir Lagi kembali Dengan kepengurusan Full baru Dan tentunya member-member Yang sangat Berpotensi Untuk menunjukkan Bahwa kita anak BMW banget nih Secara Indonesia ya Jadi chapter Cirebon Sudah rilis Kalian boleh add Instagramnya BMCCI Cirebon Dan tentunya Semenjak 1 minggu Kita rilis guys Udah mencapai 53 anggota Jadi buat kalian Sewilayah 3 Cirebon Gue ajak kalian semua Untuk join Yang mau sharing tentang BMW Yang kalian demen banget Sama BMW Kalian boleh langsung aja Daftar Regis ulang Semuanya Dan tentunya Gue Ini open Buat kalian semua Pengguna BMW Dan tentunya guys Ada kegiatan-kegiatan Menarik juga Kemarin yang kita Udah lakukan Yaitu Sanmori Dengan mengundang Klub-klub lain Dari Cirebon Bukan cuma BMCCI Mudah-mudahan Ini BMCCI Cirebon Bisa tambah guyuk guys Kedepannya Dan tentunya Bisa tambah Pengaju Dan berkembang Itu harapan Gue dan tim art Secara pribadi Oke So lanjut aja guys Bentuknya seperti ini Kalau dilihat kalian Dari belakang Karena bentuk seperti ini Yang menurut gue Udah menghitung Secara aerodinamis Dan Ini bener-bener Bukan kita sembarang Desain gitu Jalur angin Desain tarikan garis Yang udah kita Pertimbangkan secara Matang-matang ya Dan gue kasih tau juga Kita ada program guys 10 pembeli pertama Ini udah dikit lagi Mau abis nih guys Itu free add-on depan Alias lips depan Yang tadi warna hitam Dove itu kita kasihkan Secara free Jadi kalian bener-bener Bisa nikmatin paket Seharga 6,5 juta guys Itu Menurut gue Worth it banget Dan tentunya Ini dengan Bahan Dura Flex Spesial kita Dimana body kit itu Ringan, lentur, kuat Dan terdesain secara baik Oke Sebelum ketinggalan Ini wing yang masih Belum gue develop ya Ini gue menggunakan LTW Jadi kalian pasti tau lah Tuner-tuner BMW LTW itu apa Dan tentunya Kalo bicara soal Warna biru Ini gue gak tau nih Sebutan birunya apa nih Gak mungkin mau Reduce blue juga sih Jadi ada apa Blau gitu Kalian boleh google aja Barcode BMW Warna biru Bukan Yasmarina juga Karena kalo Yasmarina itu Kayak smooth ya warnanya Jadi biru-biru solid ya Pokoknya ini warna BMW juga Lanjut lagi guys Gue mau sedikit bercerita Apa achievement yang udah Gue capai Team Earth Dengan BMW Car Club Indonesia Jadi Secara Proudly present Gue bisa tau Kalian kalo Mobil ini Alias Saber E36 itu Sudah menjadi Partner Rekan balap Demi mensupport Kelancaran Dan dipilihnya kita Secara nasional Untuk mensupport E36 gitu Dalam ajang kompetisi balap Alias JTCC Jadi itu ajang balap Yang menggunakan BMW Dan tentunya Kita ditunjuk sebagai Perwakilan juga ya Untuk membawakan Body kit ini Proudly present From Cirebon To Indonesia Dan mudah-mudahan Kedepannya ke dunia guys Untuk ajang balap Tim nasional BMW CCI Bali guys Dan tentunya Gambarnya ada disini guys Kalian boleh lihat Jadi kalian bisa lihat juga guys Itu ada BMW E36 Yang gue tadi sebutin juga Itu udah di tuning Secara Mantep banget sih Kalo gue ngeliat sih Dan tentunya Press juga Alias presiden BMCCI Indonesia Turun tangan Untuk build mobil itu Dan tentunya Develop bersama gue Untuk menciptakan Si Sora Sora itu Sebutan gue Secara pribadi Untuk si Kuningnya Alias itu mobil Kemarin itu udah repaint Tentunya kaki-kaki juga Udah dirubah total Ditambah lagi Dengan menggunakan Pelek yang Masih unknown Alias gue masih belum tau Dia mau menggunakan Pelek ring berapa Kalo yang tertempel itu Ring 16 guys Jadi Kalo untuk balap Gak perlu Harus ring ring Velg Secara besar Belum tentu Itu sangat berguna Dan Efektif gitu ya guys Dan kedepannya Mudah-mudahan itu mobil Bisa di build Secara total lagi Yang nanti mau di build Gue dapet bocorannya Roll bar itu udah pasti guys Dan tentunya engine Engine tetap menggunakan 323 Namun Di tuning All brand new All refresh engine Ecu nya juga dirubah Data-datanya semua dirubah Dan Gue cuman berdoa sih Mudah-mudahan mobil itu Bener-bener Ya perwakilan dari Bali itu Bisa melaju Sangat luar biasa Dan mencetak prestasi Secara Nasional Dan tentunya guys Yang paling gue seneng lagi guys Kalian boleh cek BMW itu Secara launching Langsung ada di Astra BMW Bali Jadi kemarin itu Ceritanya udah Launching Dan bener-bener officially release Nanti video launchingnya kayak apa Gue juga kasih ke tim media gue Untuk kalian bisa setidaknya Di akhir video ini Menonton ya Dan tentunya Kedepan juga mungkin Gue bisa bocorin Ada sedikit project rahasia Gue sama salah satu Corporation Dan Celeb Terkenal Yang akan menggunakan Bodi Saber E36 juga Untuk ajang kompetisi guys Jadi stay tune terus aja Dan buat kalian yang masih penasaran Dan Mudah-mudahan tertarik Bisa memajukan Naman Indonesia Ke dunia Untuk menggunakan Produk lokal kita ini Dan tentunya Produk kita ini Tidak akan Kalah saing Dengan produk-produk Luar negeri guys Dan gue berani jamin itu So kita sama-sama Support local pride Bawa Indonesia ke dunia Dan Ya Mudah-mudahan kita bisa Mengembangkan produk ini Jauh lebih Dan lebih lagi Oke Mungkin gue hari ini Gak bisa panjang lebar guys Karena gue udah kasih tau Bocoran-bocoran Apa aja yang sudah terjadi Di Kenjo Dan Tandem mautnya itu Si Sora tuh Di Bali sana Yang akan dibawa Ke Jakarta Untuk tuning engine Mudah-mudahan kalian betah Tetap nonton Channel kita ini Dan gue ingetin lagi guys Kita punya 7 Instagram Linknya ada disini Dan buat kalian juga Kita baru rilis HRV Saber Dimana Sudah akan ada 5 unit Se Indonesia Jadi buat kalian yang mau Kembarin Produk-produk lokal Kita perbanyak gitu Di Indonesia Untuk memajukan Indonesia juga Boleh Contact At earth.saber Gitu ya guys ya Oke mungkin Today topik gue hari ini Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton